Assalamualaikum teman-teman semua apa kabar selamat berjumpa kembali dengan Misari dalam pelajaran IPA kali ini kita akan membahas salah satu alat indera yang sudah diberikan oleh Allah SWT yaitu indera pendengar atau yang biasa kita sebut dengan telinga nah teman-teman Alhamdulillah sampai hari ini Allah memberikan nikmat berupa alat indera yang komplit atau yang lengkap kepada kita semua ada berapa alat indera yang teman-teman ketahui ada 5 yaitu yang pertama indera pendengar atau telinga yang kedua adalah indera penglihat atau mata kemudian yang ketiga indera pembau yaitu hidung kemudian yang keempat indera pengecap atau lidah dan yang kelima adalah indera peraba nah kita harus harus mensyukuri ya apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semua ya dengan bersyukur insya Allah akan ditambah nikmatnya yaitu apa pendengaran kita akan bermanfaat untuk mendengarkan hal-hal yang baik akan dijaga kesehatannya dan sebagainya nah pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang salah satu indera tersebut ya yaitu indera pendengar atau telinga nah teman-teman semua telinga kita itu ternyata ada beberapa bagian loh yang mana di dalam pelajaran kali ini kita akan membahasnya secara bertahap ya nah bagian-bagian telinga itu ada bagian telinga luar ada bagian telinga tengah dan ada bagian telinga dalam telinga luar terdiri dari apa saja teman-teman yaitu ada daun telinga ya kemudian ada juga lubang telinga nah kemudian bagian tengahnya terdiri dari gendang telinga kemudian tiga tulang pendengar yaitu ada tulang martil ada tulang landasan dan tulang sang gurdi serta ada saluran eustasius nah yang ketiga bagian telinga yang ketiga yaitu telinga bagian dalam telinga bagian dalam itu terdiri apa saja ada rumah siput ada tingkap corong ada tingkap bunda dan ada saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh nah setiap bagian tadi memiliki fungsinya sendiri sendiri ya coba sambil menunggu sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya teman-teman ingat-ingat tadi yang sudah disebutkan bagian-bagian telinga ada apa saja ya nah yuk satu bagian telinga luar kedua bagian telinga tengah yang ketiga bagian telinga dalam ya oke terus cara kerja telinga itu telinga kan untuk mendengarkan suara atau bunyi yang dari luar diri kita nah disini bunyi atau suara yang dari luar itu merambat melalui udara kemudian ditangkap oleh daun telinga tadi daun telinga kan merupakan bagian telinga luar kan kemudian bunyi sesudah ditangkap oleh daun telinga masuk ke dalam lubang yang disebut dengan saluran pendengaran luar nah selanjutnya akan mengenai gendang telinga ya kemudian dengan adanya perubahan tekanan dari saluran luar akan mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar nah getaran dari gendang telinga tadi akan diteruskan melalui tulang martil tulang landasan dan tulang sang gurdi nah getaran tadi terus dilanjutkan lagi sampai ke rumah siput nah selanjutnya di rumah siput ini akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran nah sinyal pendengaran ini nanti akan diterima oleh syaraf pendengar lalu rangsangan syaraf berjalan ke otak nah di dalam otak rangsangan itu diterjemahkan sesuai dengan bunyi atau suara yang kita dengar tadi demikian ya teman-teman cara kerja telinga nah selanjutnya kita perlu mengetahui juga kira-kira apa saja gangguan-gangguan yang terdapat pada telinga atau yang kadang menyerang telinga kita disini ada contohnya otosklerosis yaitu kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah ya nah kemudian yang kedua yaitu otitis otitis media yaitu infeksi pada telinga bagian tengah penyebabnya ini adalah adanya kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga ya jadi teman-teman harus rajin menjaga kebersihan telinga tapi kalau misalnya tidak bisa boleh minta tolong ke mama papa atau orang dewasa ya kenapa supaya telinga kita tidak rusak ya kemudian bagaimana supaya telinga kita bisa berfungsi dengan baik kita perlu merawatnya ya kan bagaimana cara merawat telinga ada beberapa yaitu yang pertama bersihkan telinga dengan benda yang halus bisa menggunakan kapas dan harus dengan hati hati kalau teman-teman belum bisa minta bantuan mama papa atau orang yang dewasa nah kemudian yang kedua jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau menggunakan benda tajam kadang teman-teman ada kan yang iseng sambil pegang pensil kemudian dimasukkan ke telinga itu tidak boleh teman-teman itu berbah berbahaya kemudian cara merawat telinga yang ketiga yaitu jangan memasukkan benda ke dalam telinga misalnya teman-teman lagi pegang beras atau lagi pegang biji kacang hijau atau misalnya pegang air sengaja dimasukkan ke telinga itu usahakan dihindari supaya telinga tetap sehat tetap berfungsi maksimal kemudian yang keempat hindari suara yang terlalu bising atau terlalu keras dalam waktu yang lama kenapa karena itu bisa merusak telinga kita kemudian cara yang kelima yaitu bila telinga terasa sakit segera sampaikan ke orang tua ke mama ke papa supaya diperiksakan kalau perlu mungkin harus dibawa ke dokter dan membersihkan atau merawat telinga itu harus secara teratur supaya telinga kita tetap sehat bisa berfungsi dengan baik nah salah satunya selain hal-hal yang tadi sudah bisa disampaikan cara merawat telinga kita sebagai umat yang beragama kita manfaatkan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan dengan kita mendengarkan hal-hal yang baik dengan mensyukurin insya Allah telinga kita akan selalu terjaga demikian teman-teman untuk materi telinga pada hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh